Hai, welcome to my channel, kembali di channel Kutus Prada Untuk yang baru ketemu sama channel ini, jangan lupa subscribe dulu Karena aku upload seminggu dua kali loh, jadi jangan sampai kalian ketinggalan siap videonya So, di video kali ini, aku semangat banget Aku excited banget pastinya, karena aku bakal nyobain produk-produk baru Dari mineral botanica, ada BB cream, ada CC cream Ada lipstick-nya yang multifungsi Terus juga ada oval brush set-nya yang se-keren ini Jadi kalau kalian penasaran gimana caranya aku dapetin look yang kayak gini Keep on watching Dan untuk memulai makeup kali ini, gue gak pernah lupa Gue selalu pake face mist-nya dari mineral botanica Yang wanginya tuh kayak, oh udahlah, kalian mesti banget sih beli Yang kedua, aku mau pake Jadi mereka tuh kemarin di acara kemarin tuh mengenalkan gue Terima kasih telah menonton! Mari kita coba Mari kita coba Mari kita coba Mari kita coba Ini adalah Ku hati baik Gimika beauty-nya buat Oh iya Oh my god Ini bangga Bangga Tapi bangga Bakar coba Ini kayaknya ini gak usah deh Soalnya itu kayak warna tuh Buku-buku 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 Sama CC cream dan BB cream Kayak gini nih Jadi CC cream ini lebih ke Ih ku gue gak banget ya Parah loh Nah step selanjutnya kan pake CC cream CC cream dari mineral botanica ini tuh menurut gue Secara pribadi cocok banget buat dijadikan primer Karena dia tuh selain color correcting Dia juga kayak punya efek minimizing pores gitu loh Jadi kayak pori-porinya makin kecil Terus kayak dia lebih smooth gitu Tapi bukan yang kayak silikon base ngerti kan So aku mau ratain nah untuk ratainnya Aku rasanya banget pengen coba ini nih Brush setnya mereka Yang bentuknya oval brush nih premium banget Keliatan nih nih ya Guys 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 Tuh sepadet itu nih ya Ini tuh gue neken banget tapi kayak gitu Padet banget terus dia lembut banget Sebenernya ini tuh ada kegunaannya Dari A sampai F kalo gak salah ini Cuman gue mau bebas aja Karena muka gue kayaknya juga gak terlalu besar Untuk pake yang gede-gede Jadi gue bakal pake yang secukupnya aja Ini aku pake yang nomor C ya Untuk ngeratain Oh sumpah Aduh alus banget ya Tuhan Dan dia gak makan produk Tuh liat kan Ya gini-gini aja Aduh kayaknya buat pake foundation Enak banget ya pasti ya Nah teksturnya tuh kayak gitu Jadi tick banget Ya cream lah namanya juga CC creamnya Jadi creamy banget Don't mind my nails Emang udah saatnya dia gone Tuh creamy banget Tapi pas udah di blend Dia langsung ngeresep gitu loh ke muka Kayak pori-porinya tuh kayak makin samar Gak sabar buat nyoba BB creamnya BB creamnya tuh teksturnya Oh sorry tadi untuk yang CC creamnya Itu wanginya cuman wangi seger aja sih Gak ada kayak wangi yang berlebihan gitu Dan ini untuk BB creamnya Ya beneran creamy banget Teksturnya tuh bener-bener creamy Terus di blendnya juga enak banget Coverage-nya juga kayaknya ada ya Untuk ukuran BB cream Ini coverage-nya lumayan Tuh dia kuning banget Udah rata Untuk yang berikutnya aku mau pake concealer Karena kayaknya tetep gak bisa nih Bawah mataku kayak emang gak ke cover Dan memang itu BB cream ya Coverage-nya gak akan sama kayak foundation Jadi aku tetep mau pake ini Langsung keliatan bedanya aja Lebih kayak seger gitu Kayak abis minum air banyak banget ya Blast Biasanya aku pake cream contour dulu Cuman kali ini kan aku pengennya Dia gak terlalu sculpted gitu Jadi aku cuman mau pake blush aja Biar rasanya jauh banget Lebih fresh gitu Aku pake produk Moisturizing lipsticknya mereka Karena mereka mengklaim Si Moisturizing lipstick ini Bisa dipake di eyes Di cheeks sama di lips Jadi kayak 3 in 1 gitu Dan kayak multifungsi Kinda lipstick Ih Gue tuh selalu mendukung semua Yang sifatnya multifungsi Jadi kayak beli satu aja Tapi bisa buat macem-macem Mereka kasih ke aku itu Ada tiga warna Ini yang pertama itu Yang warnanya Atomic red 005 Nah ini warnanya Lebih kayak ke bright red Yang bener-bener kayak Yaudah merah gitu Gak pake basah-basi Yang kedua Ini warnanya itu Lebih ke orange Real orange Terus yang selanjutnya Terus yang selanjutnya adalah Yang warnanya Sorry tadi yang orange tadi Fruit punch namanya Terus yang ketiga adalah Mochicino Ini kayak lebih mau Gitu sih kalo kataku ya Lebih pink Tapi ada sentuhan mauvenya sedikit Blasnya kayaknya Aku mau pake yang Agak mau Si dibanding merah banget ya Aku mau pake yang Mochicino 009 Ini bagus banget sih Aku gak pake terlalu banyak Untuk si powdernya Karena kayak pengen Lebih keliatan glowing Flawless gitu Instead of kayak Matte banget Karena kan Kita lagi puasa ya Biasanya kalo puasa tuh Kan emang kulit lebih kering Kan sih Nah dia tuh kayak Ada natural glow-nya gitu Dia dituliskan disini sih Nah kayak natural glow Light feeling Smooth and soften skin Jadi kayak efeknya Bukan super matte Tapi bukan yang kayak Dewi juga Tapi kayak masih Meninggalkan Kesan glow gitu Di muka Kayak aku aplikasiin powder Pake ini enak banget Aku gak tau ya Ini yang C itu Yang A ini sebenernya Bisa buat dipake buat powder gak sih Di sini ada twy cake Twy Twilight kali Twy cake foundationnya Kayak gini Ini yang shadenya adalah Sweet Ebony Warnanya tuh segelap ini Jadi bener-bener kayak gelap Banget Dan ini bisa buat aku pake jadi bronzer Ini tuh dia klaimnya Katanya easy on application Medium to full coverage Smooth and cover in perfection Hmm Kita langsung cobain aja Aku mau pake Aku tuh biasanya kalo bronzing Atau nge-bronze bagian muka Sculpting Lala segala macem Aku pake brush yang kayak gini Yang gede kayak gini Ini biasanya buat powder brush Lo gak tau Kenapa aku lebih suka ini Buat dijadiin bronzer brush Bagus Bagus ini sumpah Jadi kalo klaimnya kayak gitu Saya setuju Baiklah Menuju Ke Alis Aku akan pake alis dulu Aku pake alisnya itu dari Mira Botanica juga Yang ini nih Nah yang ini Tapi gak akan on cam Karena bakal lama banget Jadi aku bakal skip Nanti tiba-tiba alisnya jadi Oke Satu dua tiga Peres Oke sekarang Aku mau lanjut ke eyeshadow Aku mau melihat Janjinya Dimana katanya si Monsturizing lipsticknya itu Bisa dipake juga buat di mata Atau buat jadi eyeshadow Kita bakal cobain Aku mau tetep pake warna yang tadi Yang aku pake buat di blush Itu adalah si Mochaccino 009 Jadi aku bakal pake aja begini Terus aku bakal ratain Wuh Bagus ya Lumayan Fresh juga Cuman karena aku tuh Si kelopak matanya itu Gampang krising Jadi aku bakal tetep pakein dia Ini aku pake si Blast on nya Mira Botanica Yang Shadenya Hazelnut Hazelnut Krim Untuk selanjutnya Aku mau pake Topper blush Jadi aku pake blush atas gitu Blast Apa sih namanya? Blast lapis dua gitu Lapis kedua gitu ya Dan ini aku pake yang shadenya adalah Sugar Plum Warnanya kurang lebih kayak gini Cantik banget Ah Pokoknya cantik banget sih Parah Tap-tap Aku spread Oh my god Aku udah deg-degan gitu kan Karena ini tipe-tipe warna blush tuh Yang kayak kalo pake blush warna kayak gini tuh Jadi kayak ketampol gitu Ternyata bagus banget Baiklah sudah selesai Ini saatnya untuk lipstick Dan juga highlighter Untuk lipsticknya Ini tadi kalo gak salah aku liat ada yang warna orange gak sih? Seger banget Kayaknya aku pake orange Dan nanti aku bakal ombrein sama tetep yang si mochaccino Ih cantik banget kan? See? Aku mau ombrein dia pake yang mochaccino Kalo mau lebih gondreng Gondreng jadinya Gondreng lagi Kalian bisa tambahin si lip glasenya sih di tengah-tengah aja Dan untuk si highlighternya Seperti biasa Kesayangan aku juga Menurut botanika tentunya Silky Finishing powder Kayaknya gue tuh bisa mandi pake ini gitu Saking sukanya banget gue sama ini Oh yes Dia tuh kayak bener-bener wet look Terus glownya juga glow yang Jatuh cinta banget sumpah Dan dia tuh gak bikin tekstur muka tuh Jadi jauh lebih keliatan gitu loh Biasanya kalo pake highlighter tuh kan Yang bertekstur kayak bekas jerawat atau apa tuh Jadi lebih keliatan Itu enggak That's why aku cinta Dan secinta itu gitu loh So yeah This is the final look So itu tadi full on pake produk-produknya mineral botanika Dan juga pake oval brush set barunya Mereka Oh my god Oh iya satu lagi Ada berita baik Jadi kalo kalian tertarik sama semua produknya mineral botanika Baik yang tadi aku pake Atau yang kalian tertarik sama produk mineral botanika manapun Kalian bisa langsung dapetin diskon 10% Caranya gimana Kalian belanja lewat website-nya mereka Di www.mineralbotanika.com Disitu kan bisa langsung pilih aja Kalian mau beli produk yang mana Kalian masukin keranjang Terus pas kalian check out Di atas tulisan apply coupon Kalian tinggal tulis namanya Mika XTS Atau M-I-C-A-X-T-Y-A-S Kalian oke Nanti disitu langsung diskon 10% Tanpa ada minimal pembelian Dan tanpa ada maksimal pembelian Jadi kalo kalian Mau beli lipstick satu Harganya 30 ribu Di discount 10% Di discount 3 ribu Berarti jadi 27 ribu aja tuh kalian belikan Untung banget Jadi jangan lupa pake discount code aku Nanti aku taruh semuanya Detailnya di description box aku Seperti biasa Oke Nah sebenernya memang ada produk-produk mineral botanika Yang aku udah cobain sebelumnya Kayak Si loose foundation Loose powder foundationnya Terus juga dari blush onnya Itu kayaknya dua itu yang aku udah cobain Dan memang aku suka banget Jadi gak akan aku ulangi lagi Cuman untuk produk-produk baru yang aku cobain tadi Kayak pertama CC cream The best Itu adalah primer yang paling pas buat dipake Menurut aku sih sama semua jenis kulit Karena dia ringan banget Aku yakin yang tipe-tipe kayak gitu tuh gak clog pores Jadi tenang Senang sekali buat kalian yang gampang banget jerawatan Gara-gara pake primer Kayaknya kalian tidak bakal jerawatan Dengan pake primernya si mineral botanika tadi Yang itu yang CC cream Dan untuk BB creamnya Buat kalian yang kayak gak suka Terlalu pake foundation Atau pengen daily makeup yang lebih fresh Tapi natural Gak keliatan Tapi makeup Tapi fresh Apa sih gue ini? Pokoknya nanti kayak gitu Kalian pas banget sih Nyobain si BB creamnya Dan yang berikutnya Tentunya adalah 2 way cake foundationnya Tapi untuk yang Aku bronzingin Ini juga bagus banget Ternyata coveragenya ada banget Dan dia juga bikin smooth Aku jadi penasaran Buat cobain sih Yang 2 way cake foundation Yang tadi shadenya natural Untuk di next video aja tentunya Dan yang terakhir adalah Yang mau aku review si Moisturizing lipsticknya Ini best buy menurut aku Sama yang terakhir adalah Si oval brushnya Yang bener-bener aku gak sanggup lagi Gampang dan cepet banget ngeratain Aku penasaran banget Pake si oval brush ini Buat pake makeup yang Biasanya aku pake Bukan yang kayak gini Tapi yang kayak full on foundation Yang full coverage Bedak yang full 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 Kayak biasanya aku pake Aku penasaran pengen nyobain ini Jadi ini pasti bakal aku coba di next videonya Tenang Jangan lupa juga subscribe dulu Kalo misalnya kalian mau liat aku Pake produk oval brush ini Tapi di produk makeup aku yang biasanya Thank you so much for watching See you on my next video Bye guys